Kepala Waktu sama Innova Monster itu, Innova Monster itu udah ganti turbo Tapi ini udah hampir mendekati lah torsinya Lu ajak anak-anak yang nonton Ngebut itu, lu ajak dong Asik Saya mentokin aja Mentok itu gimana? Gitu Kepala Kepala Jadi hari ini yang bakal nge-vlog, Boss Henry Karena kita udah mencapai sarjana Karena memang ini adalah Fortuner VNT terakhir Yang kita dapet kali Jon ya? Eh bukan yang kita dapet, maksudnya ya ini udah lengkap semua ya vlog kita ya Oke? Stay tuned USB Celananya kurang kali ya Om ya? Sudah SMP Oke Jadi ini gua bingung Jon Antara lo Celana SMP Baju SD Sarjana? Bagaimana Jon ini Jon? Dajam Jon Opening dulu ya Om? Iya Senyori-senyores Ya tuh, gua dari belakang, dari belakang Senyori-senyores Selamat datang kembali di Ben Spencer Hockey Channel Jodh, dirinya mana Jon? Oh iya Waduh Ketinggalan Ulang om Ulang Senyori-senyores Selamat datang kembali di Ben Spencer Hockey Channel Balik lagi sama gua Yang bukan Ben Spencer Hockey Kali ini Agak aneh ya tampilan Gua Ini pake celana SMP Bajunya SD Terus Topinya Sarjana Ya Ini Ini sih Ide goblok Jadi hari ini kita bakal Nge-review Satu buah mobil Tapi udah sering juga sih Kita review ya Cuman Mobil ini Ada yang Apa namanya Jon? Berbeda lah Berbeda lah Daripada Yang biasa kita pegang ya Apa Jon? Ada pentilnya Jon? Nah Ini disini Ada keliatan kayak Pentilnya gitu ya Ini kamera 360 Bawaan Dari mobilnya Jadi Ini keluarnya cuman pas Tahun terakhir aja Tahun 2015 Selebihnya Selebihnya sih sama Ini Fortuner TNT TRD Terus Jon Gua mau nanya Ini kan pentilnya satu Kalau dua Namanya Fortuner Atau Fortuna? Aneh Jon Jadi Kamera 720 Jadi Kamera 360 Karena apa Jon? Kameranya keseluruhan Kameranya dia bisa melihat keseluruhan mobil Jadi dia bisa lihat Jadi parkir lebih gampang Kalau misalnya ada yang salah fokus sama Platnya Platnya biasa kita Memang di Jakarta itu plat B Tapi Cuman kebetulan kita dapat plat Z Ya Memang lumayan susah mencari mobil ini Tapi kebetulan Adanya plat Z Yaudah lah Dan Yang penting Pajaknya Masih sampai tahun depan Bulan 12 ya? Bulan 12 Aman ya? Nah Terus? Kalau sistem pengoperasian Kamera 360 Bisa kita lihat di dalam Ih, sang jalan aja Nah Kalau kamera 360 itu dia Ada tulisan ini ya Round View Monitor Nanti dipencet sini Dia di layar itu bisa keluar Layarnya nanti Bisa nunjukin kamera 360 nya Dari sisi atas Sampai sisi spion samping situ Di spion samping situ ada kameranya juga Lalu Kilometer mobil ini 50 ribu Dan Masih Full original Nah Terus ada Spesialnya lagi mobil ini Mobil ini udah di remap Sama Kenal port full system Jadi Mobil ini Lumayan Aneh juga sih Kenceng juga Maksudnya kencengnya Kayak kencangan normal gitu ya Jadi Kenceng banget ya? Iya Maksudnya kemarin itu Yang Fortuner Resi Band itu kan Yang abu-abu Yang jebol Itu Duh Itu Udah lebih banyak sebenernya Yang dipasang Daripada mobil ini Ini cuma remap Air filter sama Kenal port Cuman Gatau kenapa mobil ini Lebih kenceng ya Larinya Nah Nanti lu ajak anak-anak Yang nonton Ngebut itu Ajak dong Asik Sarjana beda Memang bos Kita mentokin aja Apanya yang mentok John? Hah? Apanya yang mentok? Larinya Lu ngapain hidur-hidur Ini gua mau kasih tau nih Kalau kamera 360 itu Di sini ada kameranya tuh Jadi berbeda sama yang Bukan pasang-pasangan Pasangan ya Jadi memang Alus ya bikinannya Halus Muri jangan digrepnya John Iya Terus selebihnya Udah sih Gak ada apa-apa Review orang hebat ya Selebihnya gak ada apa-apa Ya maksudnya Kita kan udah Sering review Fortuner ini Ya semua juga udah tau Ya beginilah Fortuner Jadi lu bilang kan mau dimentokin Sekarang lu praktekin dong Kalau mentok tuh gimana maksudnya Yaudah 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 Kita coba aja langsung Ya Yaudah 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 jadi sekarang kita mau cobain nih Fortuner VNT Last Edition kamera 360 nya sebenarnya gak ada hubungannya sih 360 nya sama nyobain mobilnya kita nyobain mobil yang itu nyobain kencengnya yang tadi gue ada bilang tim mobil cuma kenceng sih untuk ukuran remap air filter sama kenal port biasanya yang kita lakuin juga sama semua ini remap, air filter, kenal port cuman gak tau kenapa ini mobil rasanya lebih dari remap yang gue rasain ya suaranya juga lebih berisik daripada biasanya gitu loh sebentar ya kita lagi mau masuk tol nih kita mau tes keber menokin 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 berubah berubah oke ini kita mau kita baru awalan ya jadi kita mau ngetes lagi di tol oke, saya sudah siap tepat ini lagi di left pastinya, ya nggak tau sih, kita dapet mobilnya udah begini, akhirnya udah keadaan seperti ini gua nggak tau remapnya ini remapan mana, cabai ini sih keceng buat kurang konsumer nangkotnya kehabis ini setengah gas dong, setengah gas dong ini setengah gas, yang bener lu, gila lu setengah gas gitu, gila ya gua juga tadi mikirnya, kok suaranya berisik banget terus ada segitu kan, gua kira dari kemarin mobilnya sampai ini, gua belum bakap mesinnya, gua kira air filternya open kalau air filter open, biasanya suaranya begitu, tapi tadi pas gua buka, air filternya masih yang box bawaan berarti yang diganti cuma dalemannya, replacement-nya aja tapi suaranya enak banget deh kalau kata Omni, kayak orang bengek kayak orang TBS-nya iya iya apa sih, gua sih asik nih gua buat ke Bandung sejam sampai di Bandung ke Bandung enaknya apa itu ya? enaknya ngapain itu? enaknya ya Bandung itu kota kembang aja iya kembangnya kembangnya banyak emang banyak jualan kembang sana ya? kembang desa kembang harum emang anaknya ini boleh ya? enak 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 belum boleh nyetir nih harusnya ya iya melanggar melanggar peraturan peraturan negara ya iya ya udahlah SMP ini Om oh iya SMP SMP Cuman selananya coelan orang-orang agak selan orang-orang agak ha? selan orang-orang agak Om gua imbangin tenaga dia ya 1 2 3 nah kalian lihat Jon ini kan Henry yang jadi hostnya jadi Henry yang driver disana ini kita nyobain ngimbangin pakai Fortuner yang cuman di remap tenaganya jauh banget Jon gua imb ya iya gua imb ya jadi kita nyobain waktu hari ini jam jam 3an ya jadi tolnya terada panet sih jadi gak bisa terlalu mentok keluar ini seharusnya emang terada malem kali ya nyobainnya lebih enak di kosong tapi ini sih bisa sih mentok sampai 200 bentaran loh cuman ya itu dia kalo misalnya mobil cuman di remap doang kalo bisa jangan dipantengin di 200 terus nanti kayak mobil cuman yang abu-abu jadi kalo misalnya memang udah 180 kalo bisa diturunin jadi 160 nanti naik lagi boleh jangan stay di 180 200 terlalu lama nanti yang ada ini lagi atrizenya kena lagi kena yang ternyata ini yang itu yang